Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur, berikut kita simak alur cerita Battletron The Heaven Season 6 Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan Monggo disimak Ekspresi Han Feng segera berubah drastis saat Guntur terdengar Hanya pada saat ini dia ingat bahwa daya pikat api hati yang jatuh Setelah menyebabkan dia melupakan musuh besar yang sedang memandang Dengan tamak dari tidak terlalu jauh Sosok Xiao Yan muncul di belakang Han Feng dengan cara seperti hantu Tepat saat ekspresi yang terakhir berubah Kelima jarinya terkepal erat dan nyala api berwarna hijau Berulang kali layu di atas tinjunya Akhirnya, angin itu membawa angin panas dan dengan keras menabrak punggung Han Feng Han Feng berniat mengelak saat dia merasakan angin tajam Yang menusuk telinga yang berisi niat membunuh di belakangnya Niatnya adalah untuk menghindarinya Tetapi karena tubuhnya menekan api jantung Kecepatan tubuhnya dan kecepatan reaksinya menjadi sangat lemah Oleh karena itu, dia tampaknya hanya bisa diam-diam Menunggu kedatangan serangan itu setelah usahanya yang sia-sia untuk menghindarinya Angin kencang semakin dekat dan menekan jubah Han Feng dengan erat ke punggungnya Namun, ketika Xiao Yan berpikir bahwa yang pertama akan duduk diam Kekejaman tiba-tiba melintas di wajah Han Feng Bahunya tiba-tiba bergetar hebat dan gelombang api biru tua segera melonjak dari bahunya Xiao Yan merasa sedikit terkejut pada Han Feng bisa membagi perhatiannya untuk bertahan pada saat seperti itu Namun, ini tidak membuatnya ragu-ragu sedikitpun Kekuatan di tinjunya meningkat bukannya melemah Segera, ia membawa angin liar dan ganas saat menembus api biru tua dan menghantam bahu mantan Saat Xiao Yan menyerang Han Feng, nyala api biru tua yang menyebar di punggung yang terakhir Tampaknya telah diseret oleh sesuatu karena tiba-tiba menyusun Segera menjadi seperti palu berat yang menghantam dada Xiao Yan Blat, kekuatan liar dan ganas meletus di titik kontak Dua sosok, yang terluka, ditembak kembali Mereka terbang lebih dari 10 meter di langit sebelum perlahan-lahan berhenti Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menepuk pakaiannya yang agak compang camping di depan dadanya Ekspresinya tidak banyak berubah Serangan sebelumnya mungkin tampak ganas, tapi itu hanyalah serangan balik menit terakhir oleh Han Feng Yang dilakukannya hanyalah membuat dadanya terasa tertekan Dibandingkan dengan Xiao Yan, Han Feng, yang terpukul oleh serangan diam-diam Xiao Yan, memiliki ekspresi yang agak jelek Meskipun dia akhirnya menghindari pukulan fatal Xiao Yan pada menit terakhir Angin ganas yang terkandung di tinju yang lain masih menyebabkan setengah lengannya terasa agak mati rasa Sosok manusia di langit yang terbungkus api berwarna hijau dan api berwarna biru saling berhadapan dari kejauhan Masing-masing mata mereka membawa niat membunuh yang tidak bersahabat Tatapan Han Feng melirik pertempuran kacau yang meletus di udara Dia sedikit mengernih, pada saat ini, dia terdesak waktu dan tidak bisa ditunda oleh orang ini terlalu lama Jika tidak, ketika seorang ahli dari Akademik Jianan akan membebaskan tangan mereka Kemungkinan kesulitan dia mendapatkan Valen Heart Flames akan meningkat pesan Han Feng mengangkat kepalanya saat dia merenung Dia menyipitkan matanya dan menatap pemuda berjubah hitam yang tersenyum dingin di kejauhan Dengan senyuman tiba-tiba, dia menangkupkan tangannya ke arah yang terakhir dan tertawa Hehehe, adik kecil ini Saya pikir Anda juga seorang alkemis, bukan? Xiao Yan mengabaikan tindakan Han Feng yang dia tonton dengan mata dingin Dia diam-diam menggerakkan dokinya dan bersiap untuk melancarkan serangan kapan saja Karena adik laki-laki juga seorang alkemis Kupikir kamu juga harus tahu bahwa hanya satu jenis api surgawi yang bisa ada di dalam tubuh seseorang Jika tubuh berisi api surgawi kedua, api surgawi akan menolak satu sama lain dan akan ada risiko tubuh seseorang meledak Han Feng tersenyum saat dia menjelaskan, oleh karena itu, api hati yang jatuh ini tidak banyak berguna untuk adik kecil sekarang Jika Anda bersedia memberi saya bantuan, saya akan bersedia menggunakan pil obat tingkat 6 untuk menukarnya Apa yang kamu katakan? Senyuman dingin di sudut mulut Xiao Yan muncul setelah mendengar kata-kata Han Feng Dia dengan lembut mengepakkan sayap api hijau di punggungnya saat dia dengan dingin mengejek Karena kamu juga sadar bahwa seorang alkemis tidak dapat memiliki dua jenis api surgawi yang ada di tubuhnya pada satu waktu Mengapa kamu tidak memberikan kesempatan ini untuk saya? Ekspresi Han Feng berubah sedikit Dari nada yang digunakan Xiao Yan, hati Han Feng menjadi jelas menyadari bahwa kemungkinan menghujuk Xiao Yan untuk mundur pada dasarnya tidak signifikan Senyum di wajahnya perlahan ditarik saat dia mengangkat lengannya Tatapannya menyaksikan nyala api biru tua yang berkedip main-main di atasnya saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh Kalau begitu, saya akan juga mengambil api surgawi Anda Saat kata terakhir terdengar, nyala api biru tua yang membungkus Han Feng tiba-tiba meledak Sosok yang bergerak seperti hantu melompat ke arah Xiao Yan seperti kilat Suara angin dan niat membunuh menyebar ke seluruh langit Saya secara kebetulan tertarik dengan api surgawi Anda Sulit untuk mengatakan dengan pasti siapa yang akhirnya akan mengambil api orang lain Xiao Yan, yang telah menaruh perhatiannya pada tubuh Han Feng, merasakan sesuatu saat tubuh Han Feng berkedip Dia mengeluarkan senyum dingin saat guntur bergulung terdengar dari bawah kakinya Tubuhnya yang serupa menghilang tiba-tiba Lain kali dia muncul kembali, secara mengejutkan berpotongan dengan sosok seperti hantu itu Anak nakal yang liar dan sombong Kamu masih minum susu di suatu tempat yang tidak diketahui ketika aku menjadi terkenal di benua Han Feng tersenyum dingin saat melihat Xiao Yan benar-benar tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar Api biru tua melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menggumpal di kedua telapak tangannya Mereka tampak seperti ombak besar yang datang berlapis-lapis Jika seseorang melihat dengan cermat, itu mengejutkan seperti gelombang laut sungguhan yang memenuhi hati seseorang dengan keterkejutan Saya ingin melihat apakah api inti teratai hijau Anda lebih kuat atau api hati laut milik saya lebih baik Dengan teriakan tajam, Han Feng mendorong kedua tangannya ke depan Api biru tua yang dengan cepat menggumpal di telapak tangannya segera meletus dalam suara seperti gelombang yang keras saat itu bergemuruh dan menyapu Xiao Yan Han Feng telah melepaskan serangan mematikan sebagai langkah pertamanya Tampaknya dia tidak lagi peduli tentang mempertahankan kekuatannya untuk menghemat waktu Hati-hati, api surgawi ini mengembun menjadi bentuk Bentuk yang terbentuk dari api surgawi memiliki kekuatan yang sangat menakutkan Tangisan serius Xiao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan, menyebabkan ekspresi yang terakhir sedikit berubah Ekspresi Xiao Yan serius saat dia menyaksikan nyala api biru tua yang menyapu dari segala arah Ditelan oleh gelombang api, dia bahkan merasakan perasaan seolah-olah berada di lautan luas Dia menghirup udara panas dalam-dalam dan semua api inti teratai hijau di dalam tubuhnya yang bisa digerakkan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan Api inti teratai hijau yang diaglomerasi di atas kepala Xiao Yan juga menjadi semakin berwarna seperti zambut saat api inti teratai hijau melonjak tanpa henti Dalam sekejap mata, nyala api mulai bergoyang dengan cara yang aneh Sesaat kemudian, teratai berwarna hijau yang sepenuhnya terbentuk dari kumpulan api inti teratai hijau tiba-tiba muncul Teratai api berwarna hijau ini seperti zambut transparan Untayan-untayan seperti lava berwarna hijau mengalir tanpa henti di dalamnya, tampak sangat indah Meringkas menjadi bentuk bukanlah sesuatu yang Anda tahu sendiri Teratai berwarna hijau itu berputar perlahan Xiao Yan tiba-tiba melebarkan matanya dan menyaksikan keterkejutan di mata Han Feng tidak jauh dari sana Dia tertawa dingin saat dia mendorong telapak tangannya Teratai berwarna hijau itu muncul di depan telapak tangannya seolah-olah telah berteleportasi Segera, itu membawa kekuatan yang tak tertandingi karena bertabrakan dengan gelombang tumpang tindih Han Feng Belar, seluruh ruang menjadi sunyi saat keduanya bersentuhan Segera, ledakan seperti guntur yang hebat tiba-tiba bergema di langit Gelombang api hijau dan biru bercampur satu sama lain saat mereka menyapu ke segala arah Bahkan awan yang tinggi di langit dihancurkan oleh gelombang api kemanapun mereka lewat Membentuk bintik-bintik putih yang datang dari langit Riak energi menakutkan yang tiba-tiba meletus di langit juga menyebabkan medan pertempuran yang kacau menjadi sedikit sunyi Cukup banyak orang yang diam-diam menghisap lidah mereka saat merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam gelombang api Apakah ini kekuatan penghancur ketika api surga Wi bertabrakan? Itu memang menyebabkan orang merasa kedinginan Dua sosok manusia yang diguncang oleh kekuatan ganas sampai mereka dipaksa mundur puluhan meter perlahan muncul di mata semua orang Hanya setelah gelombang api perlahan meredah Saat mereka melihat dua sosok yang menyedihkan itu, ekspresi wajah semua orang segera berubah sedikit Xiao Yan terengah-engah Lengan-lengannya benar-benar hancur Sebuah bekas luka hitam besar yang hangus ada di tangannya Bahkan wajahnya juga bercampur pucat samar Meskipun Xiao Yan tampak sengsara, Han Feng di kejauhan juga tidak lebih baik Jubahnya compang kemping, rambutnya tidak terawat, dan napasnya tidak teratur Namun, dia tidak memperhatikan sedikitpun pada tubuhnya yang menyedihkan saat ini Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat mereka melihat Xiao Yan di sisi yang berlawanan Cara itu seolah-olah dia baru saja melihat hantu Tatapan Xiao Yan memperhatikan sikap lucu Han Feng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya untuk tertawa Gigi putihnya menyebabkan yang terakhir merasakan dingin di sekujur tubuhnya Sudahkah kamu menemukannya? Jari Han Feng gemetar saat menunjuk ke arah Xiao Yan Dia terengah-engah untuk beberapa saat sebelum suara serak yang tajam terdengar di langit Kamu-kamu apa metode qi yang kamu latih? Berbicara, katakan padaku Kalau tidak, aku akan membunuhmu Pertempuran kacau di langit telah berhenti karena tabrakan yang ganas dan intens antara Xiao Yan dan Han Feng Oleh karena itu, mereka semua saling berhadapan ketika mereka melihat Han Feng yang agak gila Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat Han Feng yang agak gila Senyumannya mungkin cemerlang, tapi rasa dingin itu menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di hatinya Apa kau tidak menyadarinya dengan jelas? Kata-kata dari Xiao Yan ini agak konyol di telinga beberapa orang, tetapi itu menyebabkan mata Han Feng menyusut menjadi seukuran lubang jarum setelah masuk ke telinganya Kegelisahan yang tersembunyi di dalam hatinya perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya Setelah tabrakan ganas dari sebelumnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa metode qi yang dipraktikkan pihak lain secara mengejutkan sangat mirip dengan miliknya Jika dia dengan hati-hati merasakannya, Han Feng bahkan menyadari bahwa metode qi yang dipraktikkan Xiao Yan lebih murni dan lebih ortodoks daripada miliknya Flames Mantra Saat itu, dia tidak ragu untuk diam-diam membunuh gurunya sendiri untuk mendapatkan mantra api ini Namun, dia tidak mencapai tujuannya Pada akhirnya, yang dia lakukan hanyalah mendapatkan metode qi yang tidak lengkap Namun, metode qi yang tidak lengkap inilah yang memungkinkan Han Feng menaklukkan si hard flames dan memungkinkannya untuk memiliki status dan kekuatannya saat ini Namun, begitu dia bertabrakan dengan Xiao Yan sebelumnya Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa metode qi pihak lain bahkan lebih ortodoks dibandingkan dengan miliknya Hanya ada satu jenis metode qi yang bahkan lebih ortodoks dan lebih murni daripada mantra api yang tidak lengkap Itu adalah mantra api yang lengkap Hanya pada saat inilah niat membunuh liar untuk Xiao Yan muncul dari segala arah di dalam hati Han Feng Niat membunuh yang gelap dan dingin yang tiba-tiba memenuhi langit juga menyebabkan ekspresi sejumlah orang berubah Meskipun mereka tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi Jelas dengan melihat penampilan Han Feng bahwa dia benar-benar membentuk pemikiran bahwa Xiao Yan harus dibunuh Sukian melambaikan lengan bajunya dan memaksa mundur emas perat bersaudara yang menerkam seperti serigala ganas Dia memiringkan kepalanya dan menyaksikan pemuda berjubah hitam di udara dan perasaan aneh melintas di matanya Perasaan ini, Xiao Yan, tahan dia sebentar Saya akan datang dan membantu Anda setelah menghabisi dua orang tua ini Mata Sukian berangsur-angsur pulih setelah sekejap perlahan melewatinya Tawa nyaringnya bergema di langit Hehehe, penatua pertama hanya perlu berurusan dengan mereka Xiao Yan tidak terlalu lemah Xiao Yan menangkutkan tangannya ke arah Sukian saat dia tertawa terbahak-bahak Hihi, kamu punya nyali Semua orang telah meremehkanmu, teman kecil Sukian tertawa dengan sikap yang menunjukkan adanya makna yang lebih dalam sebelum Doh Ki meletus dari tubuh Sukian ke segala arah Dia segera melihat wajah serius dari Gold Silver Brothers dengan ekspresi sedingin es Dengan tawa dingin, tubuhnya berkedip dan maju ke depan dengan cara seperti hantu Melihat serangan tajamnya ini, Gold Silver Brothers tidak berani meremehkannya Mereka buru-buru bergandengan tangan untuk menemui lawan mereka Xiao Yan menarik pandangannya dari tubuh Sukian Dia mengeluarkan senyum dingin saat dia menghadapi Han Feng di sisi berlawanan yang memiliki niat membunuh di wajahnya Dengan jantikan jarinya, gumpalan api hijau mulai menari-nari di depannya, muncul seperti roh Dia melihat nyala api dan tertawa pelan, kamu ingin membunuhku Wajah Han Feng berkedut sedikit, dia dengan paksa menghentikan dorongannya untuk segera menyerang dan menyebabkan Xiao Yan menghilang dari dunia ini Suaranya kering dan menusuk telinga, kamu, dari mana kamu mendapatkan metode Qi ini? Xiao Yan tersenyum, dia belum menjawab ketika kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba memasuki tubuhnya Saat kekuatan spiritual memasuki tubuhnya, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang dapat dia kendalikan sekali lagi melonjak sangat Guru kamu, perubahan yang tiba-tiba juga menyebabkan Xiao Yan terkejut Akankah Han Feng di sisi yang berlawanan tidak menemukan setelah Yao Lao mencurahkan semua kekuatannya ke Xiao Yan saat ini? Hehehe, cepat atau lambat dia akan menemukannya Karena itu masalahnya, mari beri dia kejutan Tawa sama Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan Namun, beberapa kata terakhir tampak agak sedingin es Xiao Yan sedikit ragu-ragu sebelum menganggupkan kepalanya Segel di tangannya bergerak dan benar-benar melepaskan penindasan kekuatan spiritual yang sangat besar itu dan membiarkannya bergabung dengan tubuhnya Dengan semua kekuatan spiritual Yao Lao dipinjamkan kepada Xiao Yan, api berwarna hijau yang bergolak di tubuh yang terakhir juga menjadi semakin energi, berulang kali memancarkan suara hubu saat menggilihat dengan cepat Aura yang tiba-tiba melonjak di atas Xiao Yan menyebabkan ekspresi Han Feng berubah sedikit Tatapannya menatap tajam ke tubuh mantan Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba mengusur Dia sepertinya bisa merasakan sedikit kekuatan yang dikenalnya saat api hijau naik Dia mencari pikirannya dengan cepat sebelum akhirnya fokus pada sosok manusia tua yang ada di relung pikirannya yang dalam Sesaat kemudian, keterkejutan dan kepanikan segera menyebar dari dalam hati Han Feng Ingatan yang datang dari masa lalu sekali lagi muncul di matanya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat Wajahnya yang dipenuhi dengan niat membunuh telah digantikan oleh pucat yang aneh Shok memenuhi mata Han Feng saat dia melihat Xiao Yan di sisi yang berlawanan Sesaat kemudian, dia tempatnya telah menggunakan semua kekuatannya untuk mengeluarkan suara yang sangat terkejut dan panik Kamu-kamu tidak mati Bagaimana mungkin, tatapan Xiao Yan acuh tak acuh saat dia menatap Han Feng yang wajahnya tiba-tiba menjadi putih Dia menjawab, semua terima kasih, saya diberi kesempatan untuk bertemu guru Kalau tidak, perjalanan pelatihan saya ini mungkin kurang menarik Guru, mata Han Feng sedikit mengipit Tatapannya menatap Xiao Yan tanpa berkedip Pucat yang baru saja muncul di wajahnya perlahan berkurang Mata itu berkedip dan niat membunuh yang lebih padat muncul di wajahnya Berita bahwa Yao Lao tidak mati bagaikan petir baginya Sebagai mantan murid Yao Lao, dia jelas tahu kemampuan mengumpulkan seperti apa yang dimiliki Yao Lao di benua saat itu Bahkan sampai sekarang, para ahli yang benar-benar berada di puncak masih memiliki kenangan indah tentang Yao Sun Tzu yang telah mengguncang benua saat itu Han Feng tidak meragukan berapa banyak orang kuat di puncak yang akan datang jika berita tersebar bahwa Yao Lao masih hidup Yang terpenting, Yao Lao memiliki hubungan yang cukup baik dengan para ahli di puncak Misalnya, yang disebut Feng Sun Tzu ada dalam hutang Yao Lao karena dilahirkan kembali Oleh karena itu, bahkan setelah Yao Lao menghilang selama bertahun-tahun, orang ini masih terus mencari jejak Yao Lao tanpa henti Dia bahkan telah menyelidiki Han Feng beberapa kali Karena dia tidak memiliki bukti sedikitpun, dia tidak dapat melakukan apapun pada Han Feng Namun, Yao Lao tidak menghilang dengan angin seperti yang dibayangkan Han Feng Sebaliknya, Yao Lao selamat Han Feng tidak berani membayangkan seperti apa keadaan mengerikan yang akan dia alam jika Yao Lao diam-diam menyebarkan berita tentang Han Feng yang membunuhnya saat itu Pada saat itu, kemungkinan besar yang disebut Feng Sun Tzu akan mengiris kulitnya hingga terbuka dan mencabut ligamennya Seorang ahli legendaris dari kelas Doh Sun adalah sesuatu yang Han Feng saat ini tidak berani memprovokasi Ekspresi Han Feng menjadi tidak stabil saat pikiran ini bergulir di dalam hatinya Pada akhirnya, dia akhirnya memutuskan untuk menjadi buas, gelap dan dingin Jika dia ingin hidup, dia harus memaksa Xiao Yan dan Yao Lao tutup mulut selamanya Hanya orang mati yang benar-benar bisa dipercaya Niat membunuh melonjak di wajah Han Feng Dia seperti ular berbisa yang tersembunyi di sudut gelap saat dia berbicara dengan suara serak Orang tua yang tidak akan mati Hari ini, aku akan membuat kalian berdua menutup mulutmu selamanya terlepas dari apakah kamu sudah mati atau hidup Xiao Yan tanpa ekspresi, dia membalik tangannya dan nyala api hijau yang bahkan lebih ganas melonjak keluar dari dalam tubuhnya Akhirnya, ia tetap hidup dan berdesing seperti tornado di atas kepalanya Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan Api hijau menari-nari di jari Xiao Yan saat suaranya seperti sumur tua tanpa riak, seperti ekspresinya saat ini Hihi, jadi alasan mengapa kamu sekuat ini adalah karena kamu telah meminjam kekuatan spiritual dari orang tua yang tidak akan mati ini Namun, benar-benar tidak terduga bahwa Flans Mantra yang dia tolak untuk diberikan kepada saya meskipun telah memintanya dengan gutir saat itu sebenarnya milik bocah kecil seperti Anda Apa dia pikir kamu lebih baik dariku? Han Feng tersenyum lebar, suaranya samar-samar mengandung kecemburuan dan kebencian yang sulit disembunyikan Sudut mulut Xiao yang terangkat menjadi senyuman dingin yang samar Namun, dia tidak mengucapkan kata-kata lain yang tidak perlu Jika dia telah memberikan Flans Mantra kepada saya saat itu, saya akan tetap memperlakukannya dengan hormat Namun, siapa yang bisa menyalahkan penglihatan buruk dari lelaki tua yang tidak akan mati itu? Apakah dia tidak memahami bakat saya? Wajah Han Feng agak memerah dan dia sedikit gelisah Dia selalu berpikir bahwa jika Yao Lao bersedia menyerahkan Flans Mantra kepadanya saat itu, seluruh situasinya akan sangat berbeda Xiao Yang bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa saat dihadapkan dengan raungan mendesis Han Feng yang lengkap Namun, niat membunuh yang berkedip-kedip di mata hitam gelap itu menjadi semakin gelap dan dingin Api hijau yang berputar di atas kepalanya tiba-tiba melonjak dan diaglomerasi menjadi bola api besar berwarna hijau di tangan kanan Xiao Yan Tangan kirinya segera mulai menyebar perlahan Akhirnya, dia memanggil sekelompok api putih pekat di bawah tatapan kaget Han Feng saat yang terakhir tiba-tiba berhenti berbicara Wajah Han Feng benar-benar mengeras mengikuti kemunculan api berwarna putih yang pekat ini Sesaat kemudian, kedua matanya menjadi benar-benar merah saat dia mendesis Bon Ciling Flans, orang tua yang tidak akan mati itu bahkan menyerahkan ini padamu Atas dasar apa? Bajingan yang melahap gurunya benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu Xiao Yan tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya Api hijau dan putih di kedua tangannya perlahan mendekat Akhirnya, mereka mulai melakukan kontak di bawah tatapan tertegung Han Feng Kedua warna itu saling terkait dan suhu yang tidak biasa segera menyebar ke langit Benang petir seperti api berkedip pada titik di mana dua kelompok api surgawi melakukan kontak Kontak kedua api surgawi ini menyebabkan ruang bergetar pada saat ini Han Feng untuk sementara menarik kecemburuan dan amarah di dalam hatinya saat dia menyaksikan tindakan Xiao Yan Bahkan dengan pengalaman Han Feng, dia juga kesulitan memahaminya Apakah Xiao Yan tidak tahu karakteristik api surgawi yang tidak bisa bergabung? Meskipun dia bingung di dalam hatinya, Han Feng tidak hanya duduk dan menonton Dia mengepalkan tinjunya dan api biru tua dengan cepat menggumpal Akhirnya, itu memadat menjadi trusula biru tua seperti zar Han Feng memegang trusula api yang berukuran lebih dari 20 kaki Keyakinan di hatinya sekali lagi sedikit melonjak Tatapannya gelap dan dingin saat dia memelototi Xiao Yan Yang melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dua jenis api surgawi Orang tua yang tidak akan mati Saya tahu bahwa Anda ada di dalam tubuhnya Namun, hari ini, saya tidak akan lagi memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup Api berwarna biru yang sangat megah tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Han Feng ke segala arah saat suara itu terdengar Nyala api segera bergejolak, dan itu meledak dengan keras, seperti gelombang yang sangat besar Akhirnya, itu benar-benar dituangkan ke dalam trusula api Dengan aliran api yang begitu agung, trusula api langsung melonjak hingga puluhan kaki Api biru tua yang panas menggeliat tak henti-hentinya di atasnya Dan dentuman ombak yang berulang-ulang terdengar di samping telinga seseorang Junior, senior ini akan mengizinkan Anda dan guru untuk dimakamkan di sini selamanya Trusula api yang sangat besar muncul di tangan Han Feng Dia tanpa sadar menggerakkan mulutnya saat dia merasakan kekuatan agung yang terkandung di dalamnya Suara kecil yang membawa dingin yang gelap ditransmisikan ke telinga Xiao Yan Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit Matanya masih berhenti pada api surgawi yang terjalin di tangannya Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menjadi tegang saat telapak tangannya membanting bersama dengan keras Kedua jenis api surgawi yang menolak untuk bergabung bahkan setelah sekian lama akhirnya mempertahankan keseimbangan Cahaya terang yang intens segera dipancarkan darinya Tampak seperti matahari karena menarik perhatian banyak orang Cahaya intens yang tiba-tiba muncul menyebabkan cukup banyak tatapan terlempar Sesaat kemudian, cahaya yang intens melemah dan pemandangan itu akhirnya terlihat jelas oleh mata seseorang Seorang pemuda berjubah hitam digantung di udara dengan teratai hijau putih selebar dua kaki yang perlahan digantung di atas telapak tangannya Teratai hijau putih ini tidak terlalu mencolok Dibandingkan dengan nyala api hijau ungu yang digunakan Xiao Yan, nyala api ini tampaknya jauh lebih tertutup Pada dasarnya tidak ada energi yang keluar darinya Namun, selama seseorang memiliki mata yang tajam Seseorang akan menemukan bahwa saat teratai hijau putih perlahan berputar Ruang sekitarnya akan berubah secara aneh Selain itu, orang biasa mungkin tidak dapat merasakan betapa menakutkannya teratai api itu Tetapi Sukian dan Gold Silver Brothers yang terlibat dalam pertempuran di tempat tertentu di langit Tiba-tiba menghentikan pertarungan mereka tanpa persetujuan sebelumnya Mereka tiba-tiba menoleh dan segera mengarahkan pandangan mereka ke arah teratai putih hijau di tangan Xiao Yan Mata mereka dipenuhi teror yang sulit disembunyikan Kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan mereka merasakan semacam teror Nyala api teratai hijau putih tampak seperti lemparan batu Itu sangat jernih dan sangat indah Namun, di bawah eksterior yang indah ini menyembunyikan kekuatan yang bahkan menyebabkan Seorang ahli dari kelas Sukian merasakan ketakutan yang besar untuk itu Nyala api teratai hijau putih digantung di tempat sekitar setengah inci di atas kelapak tangannya, berputar perlahan Yang terakhir menyaksikan teratai api yang indah ini yang sesempurna karya seni, dan kengerahan di wajahnya menjadi lebih pucat Angry Buddha Lotus Flame skala besar adalah kartu truf terakhir Xiao Yan Kartu truf ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia gunakan kecuali jika itu adalah situasi hidup atau mati Kali ini niat membunuh dalam hati Xiao Yan ketika dihadapkan dengan senior ini Yang pernah menyebabkan Yao Lao mengalami kerusakan yang sangat besar Tidak lebih lemah dari niat membunuh yang dirasakan terakhir terhadap Xiao Yan Yao Lao yang biasanya tenang dan baik hati akan menjadi sangat serius, gelap dan dingin setiap kali dia mendengar nama ini Xiao Yan bahkan bisa menebak betapa gelisah hati Yao Lao yang tersembunyi itu ketika Xiao Yan berhadapan dengan Han Feng sebelumnya Mengingat karakter Yao Lao yang tenang Dia sebenarnya tidak dapat menahan diri dan telah meminjamkan seluruh kekuatannya kepada Xiao Yan Meski mempertaruhkan eksposurnya sendiri Xiao Yan sangat memahami arti dibaliknya Yao Lao ingin Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh orang yang pernah membunuh gurunya ini Xiao Yan mampu mencapai langkah ini setelah bertahun-tahun terutama karena perlindungan Yao Lao Jika dia tidak hadir, kemungkinan Xiao Yan tidak akan tahu di sudut mana dia akan binasa Yang terakhir memang mengerahkan semua pengaruhnya untuk membuat Xiao Yan menjadi kuat Orang tua yang pernah mengalami luka parah pada jantungnya ini benar-benar menanggap Xiao Yan sebagai muridnya Upaya yang diberikan Yao Lao pada Xiao Yan juga menyebabkan yang pertama memiliki posisi yang sangat tinggi di hati yang terakhir Dikatakan bahwa seorang guru itu seperti seorang ayah Tidak ada yang tidak cocok menggunakan ini untuk menggambarkan hubungan antara Xiao Yan dan Yao Lao Karena kasusnya seperti ini, jika Yao Lao membutuhkan Xiao Yan sekuat tenaga untuk membunuh orang yang membunuh gurunya ini Xiao Yan secara alami akan melakukan yang terbaik untuk mencapai keinginan Yao Lao Ekspresi Han Feng juga menjadi sangat serius saat teratai api hijau putih perlahan berputar Dia samar-samar bisa merasakan betapa menakutkan energi yang terkandung dalam teratai api itu Keringat samar muncul di dahi Xiao Yan Han Feng tidak menyangka bahwa orang ini, yang hampir tidak bisa bertarung setara dengannya Meskipun telah meminjam kekuatan Yao Lao sebenarnya menyembunyikan kartu truf yang begitu menakutkan Penggabungan dua jenis api surgawi Kekuatan penghancur itu, sebagai seorang alkemis, Han Feng jelas menyadari bahwa kekuatan api akan berlipat ganda setelah dua jenis api bergabung Namun, api tidak hanya bersifat liar, ganas dan liar, tetapi masing-masing juga memiliki karakteristiknya sendiri Peluang merger sangat rendah Jika seseorang dengan paksa menggabungkan mereka, kemungkinan dia akan menjadi orang pertama yang terbunuh oleh serangan balik Dia pernah bereksperimen dengannya saat itu Namun, bagaimana penggabungan api menjadi hal yang mudah Bahkan dengan karakternya yang seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerah setelah gagal berkali-kali Itu adalah kasus api biasa, apalagi api surgawi, objek yang sangat berbahaya yang akan meledak saat bersentuhan Penggabungan dua jenis api surgawi kemungkinan adalah sesuatu yang siapapun yang memiliki akal sehat tidak akan memilih untuk mencoba Namun, Xiaoyan saat itu agak kehilangan akal sehatnya saat dia dengan paksa menggabungkan dua jenis api surgawi Setelah itu, dia bahkan berhasil menemukan keseimbangan unik dengan keberuntungan yang luar biasa Karena inilah dia telah menciptakan Enri Buddha Lotus Flames, sesuatu yang bisa disebut menakutkan Orang gila ini, Han Feng diam-diam mengutuk, dia baru saja meningkatkan pertahanannya ketika pemuda berjubah hitam di seberangnya bergerak Ini menyebabkan Han Feng buru-buru mengalihkan fokusnya Sayap api hijau di punggung Xiaoyan mengepat perlahan Meskipun dia bisa dengan jelas merasakan perasaan kelelahan yang samar di dalam tubuhnya saat Enri Buddha Lotus Flames terbentuk Dia saat ini bukan lagi pemula kecil yang hanya seorang dosis saat itu Setelah hampir setahun berlatih, kendali atas nyala api semakin dipraktikan Saat itu, ketika dia menggunakan Enri Buddha Lotus Flames untuk pertama kalinya Dia akhirnya pingsan selama setengah bulan dan bahkan menyebabkan semangat Yao Lao menjadi kelelahan Jatuh ke dalam tidur yang lama dan nyenyak Kali kedua dia menggunakannya di mistik lautsek mungkin lebih baik dari yang pertama kali Tapi itu juga menyebabkan dia menjadi lemah seperti orang tua yang sekarang Namun, kali ini mungkin masih ada perasaan lelah di tubuhnya Tetapi setidaknya dia mampu mempertahankan kekuatan bertarung yang cukup kuat Tiga kali dia menggunakannya pada tiga waktu yang berbeda adalah bukti pertumbuhan Xiaoyan yang cepat Mungkin, dalam waktu dekat, dia akan bisa melepaskan Enri Buddha Lotus Flames yang sebenarnya hanya dengan mengangkat tangannya Pada saat itu, nama Xiaoyan kemungkinan besar akan bergema di seluruh benua Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya dan membuka mulutnya untuk tersenyum pada wajah serius Han Feng di kejauhan, memperlihatkan nunggu putihnya Senior, hari ini, izinkan junior ini untuk membersihkan sekte Mata Han Feng menjadi dingin Tangan krisula api besar itu perlahan menegang saat suaranya berbicara dengan suara serak Bocah kecil benar-benar tahu bagaimana menyombongkan diri Pemandangan macam apa yang tidak pernah saya, Han Feng, lihat setelah bertahun-tahun Xiaoyan tersenyum, rasa dingin yang pekat melewati matanya yang hitam pekat Dengan jentikan jarinya, teratai api hijau putih, yang telah digantung di tangannya Segera mengeluarkan suara cisa dikembangkan Seluruh langit tampak seperti permukaan danau tempat batu dilemparkan, karena bergetar hebat Bocah, pergi dan mati dengan orang tua yang tidak akan mati itu Seafire Halberg, Han Feng menjerit keras saat dia melihat teratai api hijau putih yang datang melesat Telapat tangannya mendorong ke depan dengan kekuatan besar Segera, krisula api yang sangat besar itu melesat secara eksplosif di langit Itu akhirnya berubah menjadi nyala api seperti naga saat bertabrakan dengan nyala teratai hijau putih Dua kilau menerobos langit, momentum nyala api hijau putih itu tidak terlalu istimewa, dan tidak memiliki banyak poin yang menarik perhatian seseorang Di sisi lain, krisula api itu memiliki aura yang mengejutkan, meninggalkan jejak kehampaan kemanapun yang melewatinya Ekor api yang panjangnya beberapa puluh kaki tampak seperti komet yang terbang melewati langit, membawa kekuatan menakutkan yang memucahkan tanah Semua sesepuh akademi dalam, minggir Ekspresi Sukian berubah saat teratai api hijau putih ditembakkan Dengan satu telapak tangan, dia mengguncang wajah pucat Gold Silver Brothers terus menerus ke belakang Selanjutnya, dia berbalik dan berteriak ke arah medan pertempuran yang kacau yang tidak jauh dari Xiaoyan dan Han Feng Para sesepuh mempertahankan beberapa keraguan setelah tiba-tiba mendengar teriakan keras Sukian, tetapi mereka masih segera menggerakkan tubuh mereka Mereka meninggalkan lawan mereka dan meluncur ke tanah dengan cara seperti kilat Para ahli dari wilayah sudut hitam terkejut saat mereka melihat tindakan melarikan diri dari sesepuh dari akademi dalam Mereka tidak punya waktu untuk bertanya kapan teratai api dan trisula raksasa itu bertabrakan seperti meteorit tidak jauh di atas kepala mereka Saat tabrakan terjadi, energi bebas dari seluruh area turun menjadi kondisi tumpul dalam sekejap Langit cerah juga menjadi agak gelap Gelar, keadaan membosankan hanya berlangsung sesaat sebelum dua energi menakutkan itu meletus dengan keras di langit Seluruh ruang menjadi sangat terdistorsi pada saat ini, seperti menara yang dipelintir oleh dua kekuatan besar Lipatan dalam gusa terlihat dengan jelas Dengan tabrakan energi, badai yang berisi energi dari tiga api surgawi menyebar dari pusat dengan kecepatan tinggi Kecepatan badai api ini sangat cepat Dalam sekejap mata, itu turun ke kepala para ahli yang agak tidak mengerti dari wilayah sudut hitam di langit Ruk, beberapa dari orang-orang kuat di tempat badai menyapu hanya bisa melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan saat api menyala Namun, mereka yang lebih lemah memiliki darah segar yang keluar dari mereka saat kontak Pakaian mereka langsung berubah menjadi bubuk Jika mereka tidak berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan doki mereka untuk melindungi tubuh mereka Kemungkinan tubuh mereka akan berubah menjadi bubuk dalam badai api Semua ahli di langit tempat badai api melanda melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan Asap hitam melayang dari pantat mereka, seperti burung terbang yang punggungnya telah dinyalakan dengan nyala api Semua ahli dari Akademi Dalam yang melarikan diri dengan cepat benar-benar tercengang ketika mereka melihat anggota dari wilayah sudut hitam tiba-tiba menderita kerugian yang begitu besar Badai itu hanyalah liak energi yang terbentuk dari tabrakan Sungguh tak terduga bahwa itu sudah cukup untuk mengubah para ahli itu menjadi keadaan yang begitu menyedihkan Sulit membayangkan betapa menakutkannya titik di mana energi itu bertabrakan Apakah ini kekuatan sejati Xiaoyan? Betapa menakutkan, cukup banyak seseput yang biasanya memiliki hubungan dengan Xiaoyan mulai bergumang pada saat ini Benar-benar tidak terduga bahwa orang yang biasanya tidak mengungkapkan apa-apa ini benar-benar akan menjadi menakutkan saat dia meledak Badai api menyapu dengan sengaja Namun, di tengah semua kekacauan, tidak ada yang menemukan klaster esens Valenheart Flames yang masih ada di udara Benar-benar menelan Heavenly Flames yang menyapu tanpa meninggalkan jejak, seperti makhluk hidup Saat menelan sisa api surgawi ini, tubuhnya yang awalnya tak terlihat diam-diam menjadi seperti za Ruang di mana teratai api dan trisula api bertabrakan di langit telah menjadi sangat terdistorsi Tiga jenis api surgawi bertabrakan di tempat ini Bahkan Xiaoyan dan Han Feng tidak dapat dengan jelas melihat situasi yang tepat dari tempat tabrakan terjadi Energi trisula semakin melemah Energi luar biasa yang dilepaskan teratai api seharusnya juga telah mencapai batasnya Bukan Wajah Han Feng sama-sama pucat saat ini Yang disebut si Fire Halberg juga membuatnya sangat lelah Xiaoyan di kejauhan perlahan mengangkat sudut mulutnya menjadi busur yang dipenuhi rasa dingin Sementara Han Feng bergumang pada dirinya sendiri Anda ingin memblokir Angry Buddha Lotus Flames saya dengan ini? Bukankah pemikiran itu terlalu sederhana? Mengikuti suara itu, ruang terdistorsi di mana energi bertabrakan tampaknya menjadi tali tegangan tinggi Yang tiba-tiba dilepaskan Ini sekali lagi memulihkan bentuk aslinya Namun, cahaya hijau putih melesat keluar dari dalamnya dengan cara seperti kilat saat ruang itu pulih Dengan beberapa kilatan, itu muncul di depan Han Feng di bawah tatapan terkejut yang terakhir Kelar, segel Xiaoyan diam-diam berubah saat suaranya yang acuh-ta'acuh perlahan dimuntahkan dari mulutnya Suaranya baru saja terdengar ketika Angry Buddha Lotus Flames, yang telah menyusut drastis setelah tabrakan dengan si Fire Halberg, meluas dan menyusut lagi Akhirnya, itu tampak seperti bom karena tiba-tiba meledak di bawah tatapan kaget Han Feng Sekian dulur, alur cerita Battletro the Heaven Season 6 Tunggu next episodenya Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya Agar mimin lebih semangat untuk uploadnya Semoga kebaikan sedulur KB, dibalas oleh Tuhan Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya Terima kasih